Naga beracun jilid 33. Kami berdua ingin menghadap Sri Baginda Kaisar, kata Tianqi dengan sikap sederhana. Ucapan ini memancing tawa dan senyum para perajur pengawal. Begitu mudahnya pemuda ini mengatakan hendak menghadap Kaisar, seolah menghadap Kaisar sama dengan menghadap seorang lurah saja. Maaf, tidak begitu mudah untuk dapat diperkenankan menghadap Sri Baginda, sobat, kata komandan itu. J. W. L. harus lebih dahulu mendaftarkan diri, menulis nama dan alamat, dan juga menuliskan maksud permohonan menghadap beliau. Tianqi dapat mengerti peraturan ini, akan tetapi cincin agak cemberut. Untung bahwa komandan jaga itu dan anak buahnya bersikap sopan. Coba mereka itu bersikap congkak atau berani kurang ajar, tentu darah ini sudah menghajar mereka. Jengkelia melihat betapa keinginan menghadap Kaisar saja dipersulit. Kami berdua datang membawa surat dari putri Sri Baginda yang bernama Hanglan, apakah itu belum cukup untuk memulahkan kami menghadap Sri Baginda sekarang juga mendengar disebutnya nama Hanglan, komandan itu bersikap lebih ramah lagi. Ah, tentu saja, Nona. Tentu saja boleh menghadap Sri Baginda, akan tetapi kami harus mematuhi peraturan, kalau tidak, kalau kami membiarkan saja jiwi masuk tanpa didaftar, tanpa dilaporkan lebih dahulu, tentu kami yang akan menerima hukuman berat. Sudahlah, Chinmoy. Perwira ini benar. Mari, Chiangkun, kami akan mendaftarkan diri, kata Tianqi dan mereka berdua lalu memasuki gardu, dipersilakan duduk dan disodori buku di mana mereka harus mendaftarkan diri. Tianqi yang lebih dahulu menuliskan namanya dan begitu komandan itu melihat nama Chauat Tianqi ditulis di sana dia terkejut. Ah, kiranya Tai Hiap yang bernama Chauat Tianqi benar, kenapakah tanya Tianqi? Sungguh kebetulan sekali. Saya beruntung sekali hari ini bertugas jaga di sini sehingga tanpa bersusah payah dapat-dapat menemukan Tai Hiap. Sudah berhari-hari pangeran Li Chukyat mengerahkan banyak penyelidik untuk mencari Tai Hiap, siapa kira hari ini saya yang dapat menemukan Tai Hiap secara begini mudah. Komandan jaga itu nampak gembira bukan main karena dia tentu akan menerima hadiah besar dari pangeran Li Chukyat. Pangeran Li Chukyat. Kenapa beliau mencari-cari kutanya Tianqi heran karena dia belum mengenal siapa pangeran Li Chukyat itu. Pangeran Li Chukyat memesan agar kalau dapat bertemu Tai Hiap, memberitahu bahwa sumoy dari Tai Hiap sekarang sedang sakit parah dan berada di istana pangeran itu, agar Tai Hiap suka cepat datang berkunjung ke sana. Tentu saja Tianqi merasa heran dan juga terkejut mendengar berita ini. Akan tetapi dia masih meragukan berita itu, karena bagaimana mungkin semuanya yang dia tinggalkan di rumah ayah tirinya itu kini dapat berada di kota raja dan dalam keadaan sakit? Siapakah sumoy ku itu dia menyelidik? Kalau tidak salah, namanya Nona Cian Kui Eng, kata komandan itu. Ah, kalau begitu benar kata Cincin dengan hati khawatir. Kita harus segera ke sana marilah, jiwi kami antar ke istana pangeran Li Chukyat, kata komandan jaga itu. Karena agaknya masih terlalu pagi untuk dapat menghadap Sri Baginda Kaisar, maka Tianqi mengangguk dan mereka berdua lalu diantar oleh komandan itu pergi ke istana pangeran Li Chukyat. Ketika komandan itu melapor ke dalam, segera pangeran Li Chukyat sendiri tergopoh keluar. Melihat pangeran yang tampan dan anggun itu menyambut mereka dengan sikap ramah dan sama sekali tidak memperlihatkan keangkuhan, Tianqi dan Cincin merasa kagum. Saudara yang bernama Chauat Tianqi, Suheng dari Nona Cian Kui Eng tanya pangeran itu dengan lembut, namun sinar matanya memandang penuh selidik, juga dia memandang kepada Cincin dengan sinar mata penuh pertanyaan. Dia harus yakin dulu bahwa pemuda yang nampak sederhana ini benar Suheng dari Kui Eng yang amat lihai. Benar, pangeran. Saya bernama Chauat Tianqi dan Nona ini adalah Nona Kam Chin. Benarkah? Bahwa Sumoi Tian Kui Eng berada di sini dan sedang menderita sakit? Sakit apakah, pangeran dan bolahkah kami bertemu dengan Sumoi Mari, silakan. Nona Tian Kui Eng terserang penyakit yang aneh dan tidak wajar, mendengar keterangan itu, tentu saja hati Tianqi merasa tidak enak dan khawatir sekali. Mereka lalu diantar oleh pangeran Li Chukyat menuju sebuah kamar. Kamar itu besar dan indah, dan Kui Eng rebah telentang di atas pembaringan dari kayu berukir yang indah. Segalanya indah dan bersih di kamar itu, akan tetapi Kui Eng rebah dengan lesu dan muka pucat. Ketika pangeran dan dua orang tamunya memasuki kamar, Nenek Song dan Nyonya Li sentek bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka tadi duduk di dekat pembaringan, agaknya menjaga gadis yang sakit itu. Diam-diam Tianqi merasa heran. Mengapa keluarga pangeran itu nampaknya amat akrab dan amat sayang kepada Kui Eng? Dia memberi hormat kepada Nenek dan wanita setengah tua itu ketika Seng Pangeran memperkenalkan mereka sebagai ibu dan Neneknya. Tiba-tiba Nenek itu menggerakah tongkatnya yang berbentuk kepala naga dan ujung tongkat itu sudah mengancam di atas kepala Tianqi, membuat pemuda itu merasa heran. Benarkah engkau yang bernama Chau Atianqi Nenek itu bertanya, suaranya masih nyaring dan galak. Benar sekali, Nyonya, jangan panggil aku Nyonya, sebut saja Nenek kalau engkau benar suheng dari Kui Eng bentak Nenek itu. Akan tetapi awas, kalau engkau berbohong dan engkau ternyata bukan suhengnya yang ia cari, tongkatku ini akan menghancurkan kepalamu Chin Chin adalah gadis yang pada dasarnya memiliki watak lincah jenaka dan periang, juga tabah dan pandai bicara. Kini, melihat watak Nenek itu, ia tidak dapat menahan senyumnya. Hal ini dapat dilihat si Nenek dan tiba-tiba tongkatnya menyambar dan sudah beralih tempat, mengancam kepala gadis bertangan kiri buntung itu. Dan kau, siapakah engkau nama saya Kam Chin dan biasa disebut Chin Chin, Nenek yang baik? Dan kenapa kau senyum-senyum seperti bocah nakal itu bentak pula Nenek Song dan matanya yang tua itu masih mencorong tajam? Chin Chin masih senyum-senyum, Nenek yang baik, saya sungguh kagum melihatmu, sudah begini tua namun masih penuh semangat. Ingin saya seperti Nenek kalau eh saya sudah tua kelak, sejenak matah, tua itu terbelalak dan saling pandang dengan Chin Chin, kemudian senyum Chin Chin menular dan Nenek itu pun tertawa terkekeh-kekeh dengan riangnya. Hehehehe, bagus, engkau anak baik, Chin Chin. Cukyat, aku hampir yakin bahwa dua orang ini memang orang baik-baik, hehehehe kata-kata ini disusul turunnya tongkatnya dan ia pun duduk kembali ke atas kursinya. Sumoy, Tian Qi menghampiri pembaringan dan membungkuk untuk memeriksa keadaan sumoynya. Dia merabanan di pergelangan tangan Kui Eng dan setelah memperhatikan beberapa lama, dia memandang kepada Chin Chin penuh pertanyaan. Gadis ini pun menghampiri dan tanpa diminta, ia pun memeriksa dada Kui Eng dengan rabaan ujung jarinya. Bagaimana pendapatmu, Chin Moi tanya Tian Qi. Hem, ia tidak apa-apa, Koko. Ia tidak, tidak sakit, kata Chin Chin dan Tian Qi mengangguk membenarkan. Hehehe, tentu saja Kui Eng tidak sakit, akan tetapi lihat saja nanti kalau ia kumat, kata NNX Song. Kumat? Tian Qi dan Chin Chin berseru, kaget dan heran. Dan pada saat itu, terdengar Kui Eng mengeluh. Tian Qi dan Chin Chin cepat memandang dan gadis itu mengerutkan alisnya, seperti bangun dari tidurnya akan tetapi belum buka matu dan mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas, tubuhnya menggeliat-geliat seperti orang yang kesakitan hebat. Ketika Tian Qi meraba dahinya, dia terkejut. Dahi yang tadi tidak apa-apa itu kini panas sekali. Chin Moi, cepat, kita bantu ia dengan Sin Keng, kata Tian Qi. Tanpa ragu lagi Chin Chin dan Tian Qi naik ke atas pembaringan bersila di kanan kiri Kui Eng dan menempelkan telapak tangan mereka, tangan Tian Qi di kedua pundak, dan tangan Chin Chin di dada. Hanya sebentar saja kedua orang muda yang memiliki Sin Keng amat kuat ini menyalurkan tenaga dan Kui Eng tidak mengeluh lagi pernafasannya pulih dan ia seperti dalam tidur bayasa. Tian Qi dan Chin Chin melompat turun dari atas pembaringan, dan Kui Eng terbangun dari tidurnya. Mula-mula terbelalak ketika melihat Su Hengnya karena berbagai perasaan mengaduk hatinya di saat ia melihat Tian Qi. Ada rasa heran, gembira, teraru dan juga duka mengingat akan keadaan dirinya dan tanpa disadarinya, kedua matanya menjadi basah. Melihat ini, Tian Qi menyentuh pundak Sumoynya. Sumoy, jangan berkecil hati aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkanmu. Kini pandang macu Kui Eng bertemu dengan Chin Chin dan kembali ia terbelalak, akan tetapi sekali ini pandang matanya penuh rasa kaget dan marah. Ia berusaha untuk bangkit duduk, akan tetapi ia rebah kembali. Setelah berhari-hari ia diserang perasaan nyari yang hebat, dan seringkali pingsan, tubuhnya menjadi lemah dan kepalanya pening setiap kali hendak bangkit. Kui Eng tetap memandang kepada Chin Chin dengan sinar macu bernyala. Chin Chin tersenyum. Adik Kui Eng, sebaiknya engkau beristirahat saja, tubuhmu masih lemah, biarpun tubuhku lemah, aku tidak takut untuk melawanmu. Engkau iblis bertina yang hendak membunuh ayahku. Ucapan Kui Eng tentu saja amat mengejutkan pangeran Li Cukiat, ibunya dan neneknya. Tian Qi menjadi salah tingkah dan tersipu, akan tetapi Chin Chin bersikap tenang-tenang saja. Eng moi, apa maksud ucapanmu tadi? Nona Kam Chin ini hendak membunuh ayahmu. Apa artinya semua ini? Tanya pangeran Li Cukiat dan dia sudah siap untuk menghadapi kemungkinan, sedangkan nenek Song juga sudah bangkit berdiri, dan melintangkan tongkat naga tangannya. Ahaha, apakah mataku sudah terlalu tua sehingga aku salah menilai orang teriak nenek itu dan tongkatnya diamang-amangkan dengan penuh hancaman ke arah Chin Chin. Tian Qi menghela nafas panjang dan berkata, Harap paduka memaafkan kami, pangeran. Sesungguhnya semua ini merupakan urusan pribadi antara sumoy saya dan juga Chin Moi. Kalau kami bertiga diperkenankan untuk bicara bertiga saja, untuk membereskan urusan pribadi ini, urusan pribadi bagaimana? Nenek Sung membentak dengan suara lantang. Urusan yang menyangkut diri Kui Eng adalah urusan keluarga kami pula, apapun yang akan dibicarakan, harus kami dengar. Ketika Tian Qi memandang heran, pangeran itu berkata, apa yang dikatakan nenekku benar, co atau aku? Kami semua menganggap Eng Moi sebagai anggota keluarga sendiri dan kami ingin mengetahui semua urusannya, tentu saja kalau ia sendiri menyetujui, pangeran itu menoleh ke arah Kui Eng dengan sinar matu bertanya. Biarpun tubuhnya lemah, namun kecerdikan Kui Eng tidak berkurang, ia menghadapi urusan yang amat penting bagi dirinya, yaitu betapa pangeran Li Cukyat amat mencintainya dan telah melimpahkan banyak budi kebaikan dan kecintaan kepadanya. Namun, hatinya masih melekat kepada Tian Qi dan sekaranglah saatnya ia harus membiarkan pangeran itu mengetahui segalanya, yaitu bahwa ia mencinta suhengnya dan oleh ayahnya bahkan telah direncanakan menjadi jodoh coak Tian Qi. Juga ia harus tahu tentang hubungan Tian Qi dengan Kam Chin yang dianggapnya musuh besar yang pernah hindak membunuh ayahnya itu. Kini, mendengar percakapan mereka dan melihat betapa pangeran Li Cukyat memandang kepadanya dengan sinar matu bertanya, ia pun berkata kepada Tian Qi. Suheng, aku setuju kalau keluarga pangeran Li Cukyat ikut mendengarkan urusan pribadiku. Nah, sekarang katakanlah kenapa engkau kini agaknya malah membela ia yang dahulu hendak membunuh ayahku, atau juga guru dan ayah tirimu sendiri. Kenapa Tian Qi juga mengerti bahwa sekarang dia tidak dapat merahasiakan hubungannya dengan Chin Chin? Bagaimanapun juga, orang pertama yang harus mengetahui adalah Kui Eng. Dia harus memutuskan tali perjodohannya dengan Kui Eng. Dia tidak mencinta gadis itu sebagai seorang kekasih, bahkan rasanya tidak mungkin dia dapat mencinta gadis yang sejak kecil disayangnya seperti adik sendiri itu sebagai seorang pria mencinta seorang wanita. Dan apa salahnya kalau dia mengakui cintanya kepada Chin Chin di depan keluarga pangeran ini? Orang sedunia boleh saja mengetahuinya. Baiklah, Sumoy, aku akan berterus terang saja agar engkau mengetahui segalanya. Engkau tentu masih mengenal Chin Moi, eh adik Kam Chin ini, bukan tentu saja. Ia adalah murid Tung Hai Moli yang pernah hendak membunuh ayahku. Jawab Kui Eng marah, dan mukanya yang biasanya pucat itu kini agak kemerahan karena marah. Dan engkau tentu sudah mendegar dahulu itu bahwa usaha yang dilakukan adik Kam Chin bukan saja gagal membunuh ayah kita, sebaliknya ia malah kehilangan tangan kirinya karena terpaksa aku membuntungi tangan itu untuk menyelamatkan nyawanya. Bukan aku sudah mendengar dan aku merasa menyesal kenapa hanya tangannya yang kau buntungi, bukan lehernya. Hehehe, benar sekali omonganmu, Kui Eng. Orang yang sudah begitu jahat untuk membunuh ayahmu, sudah sepatutnya kalau dibuntungi lehernya. Tiba-tiba nenek Song berkata dan. Pangeran Li Cukyat mengerutkan alisnya dan cepat dia mengingatkan neneknya. Harap nenek ingat bahwa keluarga kita hanya berhak mendengarkan, akan tetapi tidak mencampuri urusan yang kita tidak tahu seluk-beluknya itu. Coa Toa Ko, lanjutkan percakapan kaiian, Tian Ki tidak memperdulikan ucapan nenek itu, dan Chin Chin juga hanya tersenyum. Gadis ini telah berubah banyak sekali. Setelah ia mendapatkan cintanya dengan Tian Ki, ia merasa hidupnya penuh kebahagiaan dan penuh kedamaian, dan ia mempercayakan selamanya kepada kekasihnya itu. Coba dahulu ia mendengar ucapan seperti yang dikeluarkan Kui Eng dan nenek Song, tentu ia sudah naik darah dan menantang mereka. Sumoy, ketahuilah bahwa adik Kam Chin hanya menaati perintah gurunya. Ia tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan ayah kita, dan kini ia telah menyadari bahwa gurunya itu yang bersalah, bukan ayah kita, hem, dan karena ia telah menyadari, maka engkau berbaik dengannya dan membelanya. Su Heng bukan hanya karena itu, sumoy melainkan, terus terang saja karena sebenarnya kau lah orang pertama yang berhak mengetahuinya, kami, yaitu aku dan adik Kam Chin, kami saling mencinta dan sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama selamanya sebagai suami istri. Sepasang macu Kui Eng terbelalak. Kau, kalian, saling mencinta katanya lirih dan tergagap. Koma tapi aku, kita, bagaimana dengan perjodohan antara kita yang ditentukan ayah Tianqi merasa sungkan dan tidak enak sekali karena percakapan pribadi itu didengarkan keluarga pangeran itu. Akan tetapi, dari sikap pangeran itu dan ibu serta neneknya terhadap Kui Eng, dia dapat menduga bahwa pangeran itu agaknya jatuh cinta kepada Kui Eng dan keluarganya menyetujuinya. Sementara itu, mendengar ucapan Kui Eng sebagai pertanyaan yang diajukan kepada Tianqi, pangeran Li Cukiat mengerutkan alisnya, demikian pula ibunya dan neneknya saling pandang dengan alis berkerut. Mereka terkejut dan juga kecewa mendengar bahwa Kui Eng telah dijodohkan dengan Su Hengnya. Kini pangeran itu mengerti mengapa Kui Eng belum dapat menjawab ketika dia menyatakan cintanya. Kiranya gadis itu telah mempunyai tunangan, yaitu Su Hengnya sendiri dan kini Su Hengnya itu menyatakan cinta pada gadis lain. Sumoy biarlah Heng kau mendengar baik-baik dan disaksikan oleh keluarga yang terhormat ini, kata Tianqi dengan lembut namun dengan penuh ketegasan. Kita berdua bukan saja Su Heng dan Sumoy, juga kita adalah saudara tiri. Sejak kecil kita berkumpul dan bergaul sehingga aku selalu mencintamu seperti adikku sendiri. Engkau pun menyayangku sebagai kakakmu. Bagaimana mungkin kita dapat mencinta sebagai suami-isteri? Aku saling mencinta dengan adik kamcin ini, Sumoy. Aku merasa bahwa sebaiknya kalau aku berterus terang saja kepadamu, karena pernikahan tampil cinta yang dipaksakan akan menghancurkan kehidupan kita berdua. Aku menyayangmu sebagai adik sendiri, Sumoy, dan engkau tentu dapat merasakan dan mengerti benar. Nah, aku sudah mengeluarkan isi hatiku, mudah-mudahan saja engkau akan mampu mempertimbangkan dan mengerti, suasana menjadi hening sejenak setelah Tianqi berhenti bicara. Keluarga pangeran itu adalah keluarga bangsawan yang menjunjung tinggi kegagahan, maka mendengar ucapan Tianqi yang jujur dan tegas itu, mereka merasa kagum. Kui Eng sendiri terkejut, akan tetapi tidak merasa heran karena sekarang ia pun dapat merasakan kebenaran ucapan Tianqi. Mereka memang saling menyayang sejak kecil, dan kesayangan mereka satu sama lain adalah kesayangan antara saudara. Sekarang baru ia dapat merasakannya. Yang membuat dia bengong adalah melihat kenyataan yang amat aneh itu. Tianqi dan Kamcin saling mencinta setelah Tianqi membuntungi tangan kiri gadis itu. Kalau mereka saling mendendam, hal itu adalah wajar saja. Akan tetapi saling mencinta. Suheng, aku dapat menghargai keterusteranganmu ini. Akan tetapi, kenapa engkau tidak membantah dan menerima saja ketika ayah mengusulkan perjodohan di antara kita? Sumoy, bagaimana mungkin aku berani menolaknya begitu saja? Aku tidak ingin mengecewakan hatinya, dan sebagai murid, juga sebagai anak tiri, aku harus mematuhinya. Maksudku, aku diam saja dan perlahan-lahan, akan ku beritahu. Sekarang, aku bahkan mohon kepadamu agar engkau membantu aku memberitahu kepada ayah kita, dan bagaimana pula engkau dapat saling mencinta dengan Enci Kamcin yang telah kau buntungi tangan kirinya ini? Enci Kamcin, sepatutnya engkai membenci dan mendendam kepada Suheng. Akan tetapi kenapa, tujuh inci cin-cin tersenyum manis? Adik Wieng, dia membuntungi tangan kiriku bukan karena membenci, melainkan karena hendak menyelamatkan nyawaku, dan aku kehilangan tangan ini karena olahku sendiri, karena salahku sendiri. Mungkin ini merupakan hukuman bagiku karena aku hendak membunuh ayahmu yang tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap diriku, tiba-tiba Kui Eng mengeluh dan sakitnya kambuh. Matanya terpejam dan tubuhnya menggeliat-geliat. Melihat ini cepat Tianqi memberi isyarat kepada Cin-cin dan seperti tadi, mereka menempelkan telapak tangan ke pundak dan dada Kui Eng dan sebentar saja, keadaan Kui Eng sudah pulih kembali dan ia pun sudah tenang kembali. Akan tetapi, gadis itu menjadi semakin lemah dan nampaknya tidur. Ibu nenek, aku tidak mungkin dapat mendiamkan saja. Aku akan mencari tosu itu. Tiba-tiba pangeran Li Cukyat mementak marah dan dia sudah mencabut pedangnya. Cukyat sudah kukatakan bahwa tanpa bukti, tidak boleh engkau bertindak. Ingat, dia adalah sahabat kaisar. Dan sungguh tidak baik kalau engkau menggunakan kekerasan tanpa adanya bukti. Bukankah kaisar pernah menegurmu karena sikapmu yang kasar terhadap tosu itu? Nah, itu membuktikan bahwa tosu itu mempunyai pengaruh terhadap kaisar, kata Nenek Song. Mendengar ini, Tianqi segera berkata, Mohon maaf akan tetapi siapakah tosu siluman yang dimaksudkan pangeran? Dan apakah dia mempunyai hubungan dengan sakitnya sumo itu sudukun lepus itu yang membuat kuieng sakit dengan ilmu hitamnya Nenek Song berseru sambil mengetuk-engetukan tongkatnya di atas lantai karena marah. Sepasang matu cincin mencorong marah. Biar kami yang pergi menghajarnya. Pangeran, tolong beritahukan di mana kami dapat mencarinya, benar. Pangeran, kami berdua yang akan menghentikan kejahatannya demi menyelamatkan sumoy, kata pula Tianqi. Bagus Nenek Song berseru kalau kalian dapat membasmi tosu dukun lepus itu, barulah kami percaya akan kesungguhan hati kalian terhadap kuieng mereka lalu memberitahu kepada Tianqi dan cincin bahwa tosu yang dimaksudkan berjuluk im yang sencu dan tinggal di kubil istana. Yang berada di bukit. Buatan. Di. Lingkungan belakang istana. Akan tetapi harap Coatwako berhati-hati, kata pangeran Li Cukhiat. Im yang sencu itu lihai sekali, juga dia memiliki murid-murid yang lihai, imusilatnya sih tidak berapa hebat, akan tetapi ilmu hitamnya amat jahat. Kalian harus berhati-hati, kata pula Nenek Song. Tianqi memberi hormat kepada tiga orang itu dan berkata dengan sikap dan suara serius kepada pangeran Li Cukhiat, Pangeran, harap jaga sumoy baik-baik. Mendengar ini. Nenek Song berseru, kau kira siapa yang menjaganya siang malam dengan setia? Cucuku ini sampai berhari-hari kurang makan kurang tidur karena menjaga kuiheng yang sakit. Tianqi saling pandang dengan cincin, kemudian dia kembali menatap wajah pangeran itu dan berkata lirih terima kasih. Pangeran, percayalah paduka tidak salah pilih. Setelah berkata demikian, Tianqi mengajak cincin meninggalkan gedung itu dan mereka segera pergi menuju ke pintu gerbang istana. Ketika kepala jaga melihat mereka dan menerima surat keterangan dari pangeran Li Cukhiat bahwa Tianqi dan cincin adalah utusannya untuk mengunjungi kuil dan menemui Im Yang Sengcu, kepala jaga itu tidak berani melarang dan dia bahkan menunjukkan di mana letak kuil di bukit buatan itu. Tanpa mengalami rintangan, kedua orang muda itu dapat memasuki komplek istana dan langsung saja mengambil jalan melalui pekarangan dan taman menuju ke kuil. Kuil itu nampak sunyi dan dengan kepandainya yang tinggi. Tianqi dan cincin dapat menyelingap ke arah belakang kuil. Beberapa orang murid dan anak buah Im Yang Sengcu yang nampak di sekitar kuil tidak dapat melihat gerakan dua orang yang amat cepat itu dan yang nampak hanya bayangan berkelebat. Di pondok kecil belakang kuil, tempat yang biasanya dipergunakan untuk bersama di, bertapa atau menyendiri itu LM Yang Sengcu berada seorang diri. Semua pintu dan jendela pondok kecil itu tertutup. Dia sedang bersilah di depan meja sembahyang dan ada asap mengepul dari seikat dupa yang membara. Asap itu membubung ke atas dengan lurus akan tetapi asap itu bergoyang-goyang seolah makhluk hidup yang sedang menderita kesakitan. Berulang kali tosu itu mengeluarkan suara membaca mantra dan kedua tangan yang tadinya bersilang depan dada, kadang didorongkan ke arah asap itu. Dia merasa penasaran sekali. Kenapa dia selalu gagal dalam pengerahan tenaga ilmu hitamnya untuk membunuh gadis yang dimusuhinya itu? Setumpuk pakaian wanita berada di atas meja sembahyang itu. Itulah pakaian kuih yang diambilnya dari kamar losmen dan pakaian bekas dipakai gadis itu, yang belum sempat dicuci, itulah yang dijadikan jembatan untuk menyerang gadis itu dengan ilmu hitam. Dia telah berhasil membuat gadis itu terserang penyakit aneh, namun dia selalu gagal untuk membunuh mangsanya. Dia merasa penasaran bukan main. Baru sekali ini dia gagal. Dengan hati yang penuh dendam dan penasaran, Im Yang Sencu lalu mengeiwarkan sehelai kertas yang biasa dipakai untuk membuat hu, surat jimat, lalu sambil berkemak-perkemik membaca doa dia menuliskan tiga buah huruf di kertas itu, yaitu tiga huruf nama Chia Kui Eng. Kemudian, dia menusuk kertas itu dengan pedangnya, lalu mengangkat pedang yang sudah menusuk kertas itu ke atas dan mengeluarkan suara yang terdengar menggetar penuh kekuatan sihir. Chian Kui Eng, engkau telah berada dalam kekuasaanku dan sekarang engkau akan kubakar, terbakar habislah seluruh perasaanmu, hangus seluruh jasmanimu dan dia menjulurkan pedang yang ujungnya menusuk kertas itu ke arah lilin besar di meja sembahyang. Tiba-tiba terdengar suara berdesing dan sebuah benda kecil hitam menghantam pedang itu. Keringgak pedang di tangan Im Yang Sencu tergetar hebat dan kertas yang tadi tertusuk di ujung pedang itu pun terlepas dan melayang. Sesosok bayangan hitam berkelebat dan menyambar. Im Yang Sencu terkejut dan bangkit berdiri, melihat dua orang telah berada di dalam pondoknya. Seorang pemuda sederhana yang telah memegang surat hu dengan nama Chian Kui Eng yang ditulisnya tadi, dan seorang gadis yang buntung tangan kirinya sebatas pergelangan. Siapakah kalian? Berani mati memasuki pondok pintu tanpa izin bentaknya sambil menudingkan pedangnya, diam dan mengerahkan kekuatan sihirnya, memandang dengan mati mencorong, berkemat-perkemik lalu membentak, hayo kalian berdua berlutut. Berlutut kata Ku Tian Ki memegang tangan kanan cincin dengan tangan kirinya, mengerahkan Shin Kang dan seperti biasa, otomatis didasari penyerahan kepada kekuasaan Tuhan. Biarpun kedua orang ini merasakan getaran aneh yang seolah hendak memaksa mereka berlutut, namun kekuatan getaran itu seperti angin lalu saja dan tidak meninggalkan bekas. Diam-diam Im Yang Sencu terkejut bukan main. Dua orang muda ini bukan hanya dapat memasuki pondoknya tanpa diketahui anak buahnya dan bukan hanya dapat merampas Hu di ujung pedangnya, juga kekuatan sihirnya tidak mempantai radap mereka. Tian Ki membaca nama di atas kertas Hu itu, lalu memandang kepada Tosu itu dengan sinar metel, tajam lalu menjawab, manusia sejahat iblis yang berpakaian seperti Tosu, tentu engkau yang disebut Im Yang Sencu. Engkau telah mempergunakan ilmu iblis untuk menyerang Sumoiku Chian Kui Eng. Perkenalkanlah, aku Chauat Tian Ki dan aku datang untuk membasmi pekerjaanmu yang terkutuk ini koko, serahkan saja dukun iblis ini kepada aku. Aku ingin sekali memenggal batang leharnya. Diam-diam Im Yang Sencu terkejut dan gentar. Baru melawan Chian Kui Eng saja dia merasa kewalahan, apalagi kini muncul Su Hengnya dan juga gadis yang tangan kirinya buntung ini jelas memiliki ilmu kepandayan tinggi. Maklum bahwa ilmu sihirnya tidak mempantar hadap dua orang itu, tiba-tiba saja pedangnya berkelebat ke arah meja sembahyang dan terdengar ledakan keras di susul terbakarnya meja sembahyang itu dan bayangan Im Yang Sencu berkelebat lenyap di balik meja. Dia telah melarikan diri keluar dari pondok melalui pintu di belakang meja. Chinmoy, cepat keluar bentak Tian Ki dan keduanya lalu menerobos keluar dari pintu pondok. Ternyata LM Yang Sencu telah berada di luar pondok dan dia telah mengerahkan 15 orang murid dan anak buahnya yang semua telah memegang senjata. Begitu melihat Tian Ki dan Chin Chin muncul dari pintu pondok, LM Yang Sencu menudingkan pedangnya dan berteriak dengan suara lantang kepada para murid dan anak buahnya. Tangkap mata-mata pemberontak itu. Kalau melawan, bunuh mereka 15 orang itu mengepung. Dengan sikap tenang Tian Ki berkata kepada LM Yang Sencu, IM Yang Sencu kami bukan mata-mata pemberontak, akan tetapi sesungguhnya engkau lah yang menjadi-jadi racun di istana, engkau dukun lepus yang jahat, murid iblis yang hanya mendatangkan kekacauan. Tangkap. Bunuh LM Yang Sencu berteriak-teriak dan 15 orang itu pun mengepung semakin ketat sambil berteriak-teriak. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Hentikan semua ini, mendengar suara itu, LM Yang Sencu dan anak buahnya terkejut, menengok dan para anak buah Tosu itu segera menjatuhkan diri berlutut, dan Tosu itu sendiri memberi hormat dengan menjura dalam-dalam. Kiranya yang muncul adalah Kaisar Teng Tacung sendiri. Kaisar yang nampak gagah perkasa ini ternyata datang berkunjung ke kuil itu seorang diri saja tanpa pengawal dan mendengar ribut-ribut di belakang kuil, dia segera berlari menghampiri dan melihat dua orang muda diketung oleh murid dan anak buah IM Yang Sencu. Tentu saja Kaisar merasa terheran-heran dan membentak mereka agar menghentikan keributan itu. Tianqi dan Chin Chin juga terkejut, apalagi ketika semua orang meneriakan penghormatan kepada Kaisar dan mereka tahu bahwa yang muncul adalah Kaisar sendiri. Keduanya juga cepat memberi hormat dengan berlutut. Sejenak Kaisar Teng Tacung menyapu semua orang dengan pandang matanya. Alisnya berkeru tanda kecewa. Tosu yang dikaguminya dan dianggap sebagai seorang sahabatnya itu ternyata melakukan perbuatan yang dianggapnya curang dan memalukan. Mengerahkan lima belas orang anak buah mengetung seorang pemuda sederhana dan seorang gadis yang buntung tangan kirinya. Padahal dia percaya bahwa IM Yang Sencu adalah seorang Tosu yang sakti. Tosu yang, apa yang terjadi di sini, dan mengapa tadi kami melihat engkau mengerahkan semua orang ini untuk mengepung pemuda dan gadis ini tanya Kaisar dengan suara mengandung penasaran. Ampunkan hamba, seribaginda, kata IM Yang Sencu dengan sikap hormat dua orang muda ini adalah mat-mat-tab pemerontak. Buktinya, mereka memasuki pondok sama di hamba dan menyerang hamba. Karena mereka itu memiliki kepandaian dan berbahaya, maka hamba mengerahkan murid-murid untuk mengepung dan menangkap mereka, Kaisar Teng Tacung mengerutkan alisnya dan mengamati tianki dan cincin. Sungguh aneh kalau ada dua orang mat-mat-tab pemerontak begitu berani, pagi-pagi sudah berani memasuki lingkungan istana. Rasanya tidak mungkin. Kalau mat-mat-tab pemerontak yang memiliki niat buruk, TNTU masuknya seperti maling di malam hari, tidak secara terbuka seperti mereka berdua itu. Apalagi melihat mereka berdua itu berlutut dengan sikap tenang dan berani, sedikit pun tidak nampak ketakutan seperti layaknya mat-mat-tab pemerontak kalau tertangkap basah. Orang muda siapakah kalian tanya Seri Baginda Kaisar sambil mengamati tianki dan cincin penuh perhatian? Hamba bernama Coat Tianki, yang mulia, hamba bernama Kamcin, yang mulia. Mengapa kalian berdua berani menyelundup ke sini dan benarkah kalian menyerang LM yang sencu tanpa sebab sebelum hamba memberi keterangan? Dan, perkenankan dulu hamba menyerahkan surat ini, karena sesungguhnya, hamba berdua datang ke kota raja dengan maksud menghadap paduka dan menyerahkan surat ini, tianki mengeluarkan surat dari hangwan. Melihat ini, ini yang sencu khawatir dan cepat-cepat dia mendekat Seri Baginda, harap jangan menerima benda itu. Biarkan hamba yang menerimanya dan memeriksanya lebih dulu, siapa tahu dia hendak mencelakai paduka Tutiang, kata Kaisar dengan suara yang nadanya tidak senang. Begitu lemahkah kami sehingga orang mampu mencelakai kami semudah itu? Sejak kapan Tutiang menganggap kami sebagai orang yang tak berdaya ampun, Seri Baginda, hamba hanya mengkhawatirkan keselamatan paduka, kata Tosu itu dengan muka kemerahan apalagi melihat tianki dan cincin tersenyum mengejek kepadanya. Kaisar Teng Tacung menerima surat itu dan seketika wajahnya berseri gembira ketika dia melihat bahwa surat itu datang dari hangwan puteri angkatnya yang disayangnya. Dia mengenal tulisan hangwan. Aha, kiranya kali merupakan sahabat-sahabat baik puteri dan kini menjadi utusannya katanya girang dan dia cepat membaca tulisan puterinya. Mula-mula alisnya. Berkerut membaca bahwa puterinya mohon agar dia suka menyerahkan dua macam benda yang amat berharga kepada Chowat Tianqi, Akan tetapi ketika dia membaca penjelasannya wajahnya berseri kembali dan habis membaca, dia memandang kepada Tianqi dengan kagum. Puterinya menceritakan dalam tulisannya bahwa Chowat Tianqi adalah seorang pendekar yang sakti, yang bahkan menjadi seorang manusia beracun tubuhnya sehingga semua orang yang memukulnya akan mati keracunan, dan hanglan mohon agar diberi obat penawar kata merah kepada pemuda itu. Juga puterinya minta agar Leong Chukiam diserahkan kepada Tianqi yang ternyata murid dari bekas pangeran Cianbuong yang tentu saja dia kenal kelihayanya. Setelah membaca surat itu, Kaisar Teng Tacung mengelus jenggotnya, biarpun dia seorang kaisar, akan tetapi dia berjiwa pendekar dan dia tahu bahwa pangeran Cianbuong bukan penjahat, bukan pula pemberontak biasa, melainkan seorang tokoh kerajaan Sui yang berusaha menegakkan kembali kerajaan Sui yang sudah jatuh. Karena pedang Leong Chukiam merupakan pusaka pribadi bekas pangeran itu, maka sudah sewajarnya kalau kini dia mengembalikannya, apalagi kalau diingat bahwa bekas musuh itu kini tidak lagi berusaha untuk memusuhi kerajaan Teng Chowat Tianqi dan Kam Chin, kami telah membaca surat putri kami. Akan tetapi, kami ingin lebih dulu mengetahui mengapa kalian masuk ke kuil ini dan benarkah kalian menyerang Im Yang Seng Chu Tianqi lalu menceritakan kepada kaisar apa yang telah didengarnya dari pangeran Le Chukiat. Dia menceritakan betapa semuanya yang bernama Tian Kui Eng, putri suhunya, juga adik tirinya, ketika memasuki kota raja, diganggu oleh kepala jaga di pintu gerbang. Adiknya itu melawan sehingga kepala jaga itu dihajar dan ketika adiknya dikeroyok, muncul pangeran Le Chukiat yang melerainya. Setelah mendengar tentang duduknya perkara, pangeran lalu bertindak, melaporkan sikap kepala jaga itu kepada panglima sehingga dia dihukum. Betapa kemudian, ketika adiknya bermalam di rumah penginapan, muncul kakak dari kepala jaga itu hendak membunuh Kui Eng. Akan tetapi, Kui Eng mampu menangkis, bahkan kemudian Kui Eng mengejar pembunuh itu. Pembunuh itu lari dan kemudian muncul LM Yang Sencu yang ternyata adalah guru pembunuh itu, Yang Mulia, demikianlah, Tian Kui Eng dikeroyok oleh Haim Yang Sencu dan anak buahnya. Ia melarikan diri dan secara kebetulan bersembunyi di dalam istana pangeran Le Chukiat dan dilindungi oleh keluarga itu, Sri Bagunda melirik ke arah Im Yang Sencu yang mendengarkan dengan alis berkerut akan tetapi tidak berani menyangkal, hanya menyusun akal bagaimana harus menghadapi keadaan yang memojokan itu. Teruskan ceritamu, kala Sri Baginda Kaisar kepada Tian Ki. Tian Ki bercerita betapa dia dan Cin Cin memasuki kota Raja pagi itu dan tadinya mereka hendak langsung menghadap Kaisar menyerahkan surat. Akan tetapi dari penjaga di pintu gerbang istana dia mendengar bahwa dia dicari oleh adiknya yang sedang sakit dan berada di istana pangeran Le Chukiat. Dia dan Cin Cin segera pergi ke sana dan mendapatkan adiknya memang sedang sakit parah. Tian Ki yang bukan sakit biasa, yang mulia, melainkan sakit karena pengaruh ilmu hitam. Hamba mendengar dari Nyonya Song bahwa yang melakukan penyerangan dengan ilmu hitam mungkin sekali adalah Im Yang Sencu. Hamba dan Nona Kam Chin segera melakukan penyelidikan dan masuk ke sini, dan mereka menyerang hamba, Sri Baginda Im Yang Sencu memotong. Kaisar memberi isyarat agar dia diam lalu memandang Tian Ki dan berkata dengan suara memerintah. Lanjutkan ceritamu hamba berdua melihat di dayam pondok itu LM Yang Sencu sedang melakukan penyerangan dengan ilmu sihirnya terhadap Tian Kui Eng. Dia menggunakan kertas hu yang ditulisi nama adik hamba itu dan hendak dibakarnya, hamba berhasil menghalangi dan merampasnya, inilah kertas hu itu. Yang mulia, Tian Ki membeber kertas hu bertuliskan nama Kui Eng dan menyerahkannya kepada Sri Baginda yang melihatnya dengan alis berkerut. Hamba melihat pula pakaian adik Kui Eng di atas meja sembahyang, maka hamba tidak meragukan lagi bahwa memang tosu jahat ini yang telah menggunakan ilmu hitam hendak mencelakai adik hamba. Dia lalu menggunakan sihir, membakar meja sembahyang dan lari keluar. Ketika hamba dan adik Ham Chin mengejar keluar pondok, ternyata dia telah mengerahkan anak buahnya mengetung hamba berdua, Tuh Tiang, benarkah apa yang diceritakan pemuda ini Sri Baginda Kaisar menghadapi Im Yang Sengcu? Tidak benar, Sri Baginda. Dia berbohong dan hendak melemparkan fitnah kepada pincel bantah tosu itu dengan suara marah dan matanya mencorong memandang kepada Tian Ki dan Chin Chin. Tuh Tiang, tulisan siapakah itu Sri Baginda Kaisar menunjuk ke arah kertas hu yang masih terbentang. Tidak hamba sangkal, itu memang tulisan hamba dan memang pincel berniat menghukum gadis itu. Yang tidak benar adalah sebab-sebab permusuhan ini, Sri Baginda. Permusuhan antara murid pincel yang bernama Fo Agu dan Nona Chian Kueng merupakan urusan pribadi yang pincel tidak ingin mencampurinya pula. Akan tetapi melihat murid Pinto dikejar-kejar oleh gadis itu, TNTU saja Pinto melerai. Dan Pinto menjadi curiga melihat gadis itu memiliki nama keturunar Chian, mengingatkan hamba akan keluarga Kaisar Kerajaan Sri. Pinto curiga bahwa ia tentulah seorang matumata pemberontak, maka Pinto hendak menawannya dan memeriksa teliti. Akan tetapi ia melarikan diri dan dilindungi oleh keluarga Pangeran Lichukian. Enah, karena tidak ada jalan untuk menangkap gadis matumata pemberontak itu, maka Pinto menggunakan ilmu sihir untuk dapat membunuhnya. Semua ini Pinto lakukan demi keselamatan Kerajaan Paduka, Sri Baginda. Posu itu tidak tahu betapa semalam Kaisar dilayani selirnya terkasih. Bu Meling. Dalam kesempatan yang amat baik itu, ketika Kaisar dibuai kemesraan yang dilimpahkan selir itu kepadanya, merasakan betapa besar kasih sayang Bu Meling kepadanya, selir itu dengan hati-hati dan halus, telah membuka kesadaran Kaisar akan bahaya besar yang datang dari LM yang sengcu. Dengan amat lembut dan cerdik sehingga tidak mengejutkan, Bu Meling menuntun Kaisar ke dalam pemikiran yang membuat dia diam-diam menaruh curiga kepada LM yang sengcu. Segala perbuatan tosu itu yang lalu, dicatat dengan amat cermat oleh Bu Meling dan malam itu, semua perbuatannya yang bersifat palsu dan buruk, diungkapkan. Bahkan yang terakhir, betapa IM yang sengcu seolah hendak menjauhkan keakraban hubungan keluarga Kaisar ketika melaporkan tentang sikap Pangeran Li Cukyat kepada Kaisar, mengatakan bahwa Pangeran menghina IM yang sengcu. Dengan cerdik Bu Meling mengingatkan Kaisar betapa setianya keluarga Pangeran itu, tidak pernah mencampuri urusan persaingan kekuasaan, bahkan keluarga yang gagah perkasa itu dikenal sebagai keluarga yang selalu menjunjung dan membela kebenaran dan keadilan. Oleh karena pengaruh semalam masih kuat melekat di hatinya, maka pagi itu Kaisar datang ke kuil untuk sekali lagi memperhatikan sikap dan tingkah tosu yang mulai mencurigakan hatinya itu. Dan ternyata dia melihat tosu itu hendak melakukan kecurangan kepada orang-orang muda. Bahkan lebih dari itu, dia mendengar bahwa IM yang sengcu mempergunakan ilmu hitam untuk membunuh putri bekas Pangeran Cian Buong yang diakagumi kegagahannya. Sekarang, tosu itu berdalih bahwa dia melakukan perbuatan pengecut yang hanya patut dilakukan oleh golongan hitam yang sesat itu adalah untuk menjaga keselamatan kerajaan. Diam-diam, kegagahan di hati Kaisar Pendekar itu tersinggung dan dia pun mengambil suatu keputusan tegas. Kiranya sudah cukup kami mendengar keterangan kedua pihak. Coatiki, engkau sudah yakin bahwa IM yang sengcu telah melakukan kejahatan terhadap adikmu Cian Kui Eng dan engkau berniat hendak menghukumnya hamba sudah yakin. Yang mulia dan bukan semata karena dia berbuat jahat terhadap adik hamba saja maka hamba menentangnya, melainkan karena sudah menjadi kewajiban hamba untuk menentang kejahatan yang dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, jawab Tian Ki penuh semangat. Kaisar mengangguk dan diam-diam merasa kagum. Dia sendiri juga bersikap seperti pemuda. Ini ketika dia masih muda dan malang melintang di dunia Kang Ou. Lalu dia menghadapi IM yang sengcu. LM yang sengcu, apakah engkau pun sudah yakin bahwa pemuda ini seorang matemata pemberontak yang harus ditangkap atau dibunuh dengan cepat LM yang sengcu merangkap kedua tangan depan dada? Oh, Pinto yakin sekali, Seribaginda. Menurut perhitungan Pinto, kalau kedua orang muda ini tidak dibasni sekarang kelak mereka akan menjadi ancaman besar bagi kejayaan kerajaan paduka. Karena itu, perkenankan hamba menangkap mereka dan, nanti dulu, tu tiang. Rupanya ada perbedaan pendapat yang amat besar di antara Coat Tian Ki ini dan engkau. Kita semua adalah orang-orang yang menghargai kegagahan dan kami jejik dengan kepalsuan dan kecurangan. Oleh karena itu, sekarang juga kami memutuskan agar di antara kalian berdua membuktikan kebenaran masing-masing dengan pertandingan satu lawan satu yang adil. Kami tidak menghendaki kecurangan dan pengeroyokan. Beranikah engkau kalau kami perintahkan bertanding melawan IM yang sengcu untuk mempertahankan kebenaranmu? Coat Tian Ki Tian Ki tersenyum tenang. Tentu saja hamba berani memelah kebenaran dan keadilan dengan taruhan nyawa hamba, yang mulia, dan engkau bagaimana, IM yang sengcu? Beranikah engkau bertanding satu lawan satu? Dengan pemuda ini? Atau kami akan mendengar sesuatu yang mustahil, yaitu bahwa IM yang sengcu takut melawan seorang pemuda yang tak terkenal? Agaknya Kaisar sengaja mengeluarkan ucapan seperti ini untuk mendesak atau memojokkan Tosu itu sehingga tidak dapat menolak lagi. Tentu, tentu saja, pinca berani Tosu itu berkata dengan gagap, akan tetapi karena dia pun bukan seorang lemah, bahkan memiliki ilmu silat yang liait dan ilmu sihir yang kuat, maka kepercayaan kepada diri sendiri bangkit kembali. Pada saat itu, terdengar cincin berkata dengan suara lantang. Yang mulia, perkenankan hamba yang menghadapi Tosu siluman itu untuk membalaskan apa yang telah dia lakukan terhadap adik Cia. Kui Eng, mendengar ini, Kaisar Teng Chung memandang kagum dan heran. Sebagai seorang bekas pendekar, tentu saja dia mengetahui bahwa bukan hanya kaum pria yang dapat menguasai ilmu silat tinggi, juga banyak wanita yang perkasa akan tetapi gadis muda ini buntuk tangan kirinya, bagaimana ia berani menantang seorang tangguh seperti Eng Yang Seng Chu? Mendengar ucapan cincin, Eng Yang Seng Chu TNTU saja tidak ingin lepaskan kesempatan baik ini. Baik, Pinton menerima tantangan nona ini untuk bertanding. Mendengar ini, perasaan tidak senang terhadap Tosu itu makin menjadi dalam hati Kaisar. Sikap Eng Yang Seng Chu yang cepat-cepat menyambut tantangan gadis bertangan buntung itu saja sudah jelas memperlihatkan wataknya yang curang dan licik. Kaisar TNTU tersenyum dingin. Totiang, tantangan Coat Tianti belum juga kau sambut, bagaimana engkau sekarang hendak menyambut tantangan nona ini LM Yang Seng Chu tidak dapat menjawab dan mukanya berubah merah. Tianti segera berkata kepada Kaisar. Ampun, Yang Mulia. Biar hamba yang mewakili pula tantangan yang diucapkan oleh adik Kam Chin ini Kaisar tersenyum. Haha, kalian berdua ini aneh, seolah bersaing hendak menandingi In Yang Seng Chu, dan agaknya ingin saling mewakili. Bagaimana kami dapat mempertimbangkan apakah kalian berhak untuk saling mewakili tentu saja hamba berdua berhak, Yang Mulia, karena hamba berdua adalah calon suami istri, kata Tianti dengan sejujurnya karena dia tidak ingin sekasihnya menghadapi tosu yang amat berbahaya itu. Kaisar Teng Pecung mengangguk-angguk dan kekagumannya meningkat. Dua orang pendekar muda ini bukan saja gagah perkasa dan berani, akan tetapi juga jujur dan diam-diam dia merasa girang karena puterinya ternyata tidak keliru memilih sahabat. Bagus, kalau begitu, terserah kepada kalian berdua untuk menentukan siapa di antara kalian yang akan bertanding melawan In Yang Seng Chu. Koko, kenapa engkau hendak mewakili aku menghadapi tosu iblis ini? Apakah engkau masih belum percaya akan kemampuanku? Bukan begitu, Chin Woi, akan tetapi tosu ini curang dan licik, biar aku saja ayar melawannya, bantah Tian Ki. Dengan adanya engkau di sini, apakah aku perlu takut akan kecurangannya? Pula, kita sudah mendengar akan kebijaksanaan Sri Baginda Kaisar yang gagah perkasa, aku yakin beliau tidak akan mengizinkan orang berbuat curang di hadapan beliau. Koko, setidaknya, berilah kesempatan kepadaku untuk memperlihatkan bahwa aku bersungguh-sungguh hendak membela adik Kui Eng untuk menghapus semua kesalahpahaman yang lalu, Tian Ki dapat memaklumi apa yang terkandung di dalam hati kekasihnya. Chin Chin merasa tidak enak kepada Kui Eng, bukan saja karena dahulu pernah ia hendak membunuh ayah kandung gadis itu, juga sekarang, tanpa disengaja dan disadarinya, ia telah merampas pula Tian Ki darinya. Maka, Tian Ki hanya mengangguk menyetujui, pula karena dia yakin akan kemampuan Chin Chin yang pasti akan mampu menandingi tosu itu. Chin Chin benar. Dia berada di situ dan Kaisar terkenal sebagai seorang yang menjunjung kegagahan, sehingga tidak ada kesempatan bagi Eng yang sencu untuk berbuat curang mengandalkan ilmu hitamnya. Kaisar Teng Takung sendiri ragu-ragu dan sangsi apakah gadis yang tangan kirinya buntung itu akan mampu menandingi LM yang sencu, maka dia lalu berkata, Nona muda, sudah kau pertimbangkan baik-baik keinginanmu menantang Im yang sencu? Ingat, pertandingan ini haruslah jujur dan tidak boleh keroyokan, juga kalau sampai ada yang tewas atau terluka parah dalam pertandingan ini, tidak boleh menuntut atau menyalahkan siapapun, hamba mengerti, Sri Baginda yang mulia, dan hamba siap menanggung segala akibatnya, jawab Chin Chin dengan gagah. Bagus, kalau begitu, kalian berdua mulailah dan kami yang akan menjadi saksi dalam pertandingan ini dengan hati tegang namun sikapnya tenang saja Tian Ki mundur dan berdiri di pinggir. Juga para anak buah LM yang sencu tidak ada yang berani mendekat. Kaisar Teng Takung memberi isyarat dengan tangan ke atas dan munculah belasan orang para jurid pengawal pribadinya. Kaisar ini maklumi bahwa biarpun dia melakukan perjalanan seorang diri dan tidak memerintahkan pasukan pengawal untuk mengiringkannya, namun pasukan pengawal pribadinya selalu siap tidak jauh darinya sehingga sewaktu-waktu dia membutuhkan mereka, maka hanya dengan mengangkat tangan ke atas, mereka akan bermunculan. Kaisar itu lalu memerintahkan agar para para jurid pengawal itu mengambilkan sebuah kursi untuknya dan menjaga tempat itu agar jangan diganggu orang luar. Setelah Kaisar duduk menjadi penonton, Chin Chin dan Im Yang Sencu sudah berdiri saling berhadapan. Wajah Im Yang Sencu nampak agak pucat, namun Chin Chin nampak tenang-tenang saja. Melihat betapa lawannya tidak membawa senjata apapun, Im Yang Sencu yang diam-diam merasa jerih itu melihat keuntungan baik baginya dan sekali kedua tangannya bergerak, tangan kirinya sudah membawa sebuah kebutan, sedangkan tangan kanannya memegang sebatang pedang yang berkilauan. Melihat ini, Tian Qi lalu berkata lantang. Chin Moi, terimalah pedang ini dan begitu dia menggerakkan tangannya, sinar hitam menyambar ke arah Chin Chin yang mengangkat tangan kanannya dan ia sudah menerima sebatang pedang hitam yang tadi terbang meluncur ke arahnya. Sebatang pedang hitam yang mengeluarkan sinar hitam yang aneh dan mengerikan. Itulah Cui Mo Hekiam, pedang hitam pengejar iblis, pedang pusaka milik Tian Qi yang dia terima dari ibunya. Melihat pedang hitam itu, LM Yang Sencu semakin gentar, akan tetapi dia menutupi dengan bentakan nyaring dan dia sudah mulai bergerak menyerang dengan pedangnya, disusul serangan kebutan di tangan kiri. Chin Chin maklum bahwa dia menghadapi lawan tangguh, maka ia pun segera mengeluarkan ilmu pedangnya yang telah mengangkat nama gurunya menjadi seorang di antara para datuk persilatan. Yaitu Kowai Satu Iong Kiam Sud, ilmu pedang naga seluman. Apalagi kini ia mempergunakan Cui Mo Hekiam, maka terdengarlah suara mengaung-aung seolah-olah pedangnya telah berubah menjadi seekor naga hitam yang buas. Menghadapi serangan yang demikian ganasnya, Im Yang Sencu segera memutar sepasang senjatanya, namun tetap saja gulungan hitam itu terlampau kuat baginya dan dia segera terdesak hebat. Melihat ini Kaisar Teng Tacung terkejut dan kagum bukan Ming. Kini mengertilah dia mengapa Tian Ki tenang-tenang saja membiarkan calon istrinya menandingi tosu itu. Kiranya gadis buntung tangan kirinya itu memang benar-benar amat lihai. Setelah lewat 30 jurus, nampak jelas bahwa Im Yang Sen tidak akan menang dia hanya berlompatan ke sana sini, men mundur dan sibuk sekali memutar kebutan dan pedangnya untuk melindungi dirinya. Bulu kebutannya telah terbabat putus sebagian dan ketika cincin mengeluarkan bentakan nyaring, pedang hitam berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan dari dalam gulungan sinar itu mencuat kilat hitam menyambar leher, Im Yang Sencu melempar tubuh ke samping, namun tetap saja pundaknya teroleka pedang. Dia terhuyung dan agaknya tidak akan roboh tak lama iagi. Tiba-tiba terdengar ledakan dan tampak asap hitam mengepul tebal. Tian Ki cepat melompat dekat kaisar untuk melindunginya dan berbisik. Yang mulia, sebaiknya mundur, asap itu beracun kaisar Teng Tacung mengerutkan alisnya, tak senang melihat tosu itu menggunakan senjata. Rahasia seperti itu, dan dia pun mundur diikuti para pengawalnya. Tian Ki tidak khawatir walaupun dia siap-siaga melindungi kekasihnya. Dan memang cincin tidak perlu dikhawatirkan. Asap itu adalah asap yang akan mencelakai orang kalau sampai terhisap atau tersedot. Dan Im Yang Sencu menggunakan senjata peledak itu pun karena sudah tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan dirinja sehingga dia sendiri memergunakan obat penawar. Dia tidak tahu bahwa gadis yang menjadi lawannya itu adalah seorang ahli bermain dalam air sehingga daya tahan cincin dalam menghentikan pernapasan jauh lebih kuat daripada orang lain. Gadis ini mampu bertahan sampai puluhan menit di dalam asap dengan menahan nafas dan kini cincin mengurung dan mendesak lawannya di dalam gumpalan asap hitam itu. Im Yang Sencu tidak dapat melarikan diri keluar dari gumpalan asap dan mereka berdua bertanding seru di dalam gumpalan asap beracun itu. LM Yang Sencu menjadi semakin panik melihat betapa gadis itu tidak keroboh oleh asap beracunnya, sedangkan dia sendiri sudah hampir tidak kuat menahan nafas lebih lama lagi. Dadanya serasa hampir meledak dan menggembung karena dia menahan pernapasannya. Karena siksaan dari dalam ini, gerakannya menjadi lambat dan sebuah tendangan kaki cincin mengenai perutnya. Des, huk tanda seru terpaksa Im Yang Sencu menghisap udara bercampur asap hitam dan dia pun teruyung lalu roboh. Pedang dan kebutannya terlempar. Melihat lawannya sudah. Roboh, cincin juga cepat melompat keluar dari gumpalan asap dan berlari mendekati Tianqi, lalu mulai menghirup udara segar dengan perasaan lengga. Tanpa kata ia mengembalikan pedang hitam itu kepada kekasihnya. Di antara gumpalan asap tadi Tianqi dan kaisar masih dapat mengikuti pertandingan itu dan mereka melihat Im Yang Sencu roboh. Kaisar semakin kagum. Engkau hebat, nona, kata kaisar kepada cincin. Katakan, siapakah gurumu dengan sejujurnya cincin menjawab. Hamba pernah menjadi murid Tung Haimo Satu Ibok Suilan, Yang Mulia, kaisar terbelalak. Ah, datuk di pantai timur itu? Pantas saja kalau begitu, dan sekarang kami mengerti mengapa engkau malah mendapat kemenangan setelah Im Yang Sencu menggunakan asap beracun. Engkau seperti juga gurumu, ahli bermain dalam air, bukan? Dan karena itu engkau kuat sekali menahan napas, cincin mengangguk. Benar sekali apa yang paduka katakan. Yang Mulia, setelah asap membubung ke atas dan tidak nampak lagi. Kaisar sendiri menghampiri tubuh Im Yang Sencu yang menggeletak. Mukanya membiru tanda keracunan dan ketika kaisar merabah nadinya dia menghela napas. Dia tewas karena olahnya sendiri. Tianqi juga mendekat dan merabah leher Tosu yang rebah mati itu. Dia pun yakin bahwa Im Yang Sencu telah tewas, bukan karena tendangan cincin tadi melainkan karena keracunan asap beracunnya sendiri. Ternyata senjata makan tuan, karena tidak menyangka bahwa lawannya kuat sekali menahan napas, maka dialah yang menjadi korban asap beracunnya. Kaisar lalu memerintahkan para murid dan anak buah Im Yang Sencu untuk mengangkat dan merawat jenazah LM Yang Sencu sebagaimana mestinya. Para anak buah itu dengan sikap hormat lalu mengangkat jenazah itu dan dibawa masuk ke kuil. Mari kalian ikut dengan kami ke istana sehubungan dengan surat puteri kami Hang Lan itu, kata kaisar kepada Tianqi dan Chin Chin. Dua orang muda ini merasa gembira sekali. Mereka mengikuti rombongan kaisar memasuki istana dan di ruangan besar, mereka berdua diterima menghadap kaisar yang segera mengutus pejabat yang berwenang mengambilkan dua macam pusaka istana yang diminta puterinya, yaitu obat penawar racun kata merah dan pedang pusaka Lyong Chu Kiam. Kepada mereka, setelah menyerahkan dua macam pusaka itu, kaisar memesan agar disampaikan kepada Hang Lan bahwa dia merasa rindu kepada puteri angkatnya itu dan mengharapkan puterinya suka berkunjung ke istana bersama ayah ibunya. Setelah mengaturkan terima kasih, Tianqi dan Chin Chin berpamit meninggalkan istana dan langsung mereka pergi ke gedung. Tidung tempat tinggal pangeran Ly Chu Kiam. Su Heng, ah, Su Heng, Kui Eng merintih dan mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas. Eng Moi, Su Hengmu sedang pergi untuk menghajar Tosu Iblis itu. Aku berada di sini, Eng Mol, kata pangeran Ly Chu Kiam dengan hati seperti diremas rasanya. Dia sejak tadi berjaga dekat situ, akan tetapi gadis yang dijaganya, dalam keadaan setengah sadar, memanggil-manggil pemuda lain. Kini dia tahu mengapa Kui Eng ragu menerima cintanya. Kiranya gadis ini sudah ditunangkan dengan Su Hengnya sendiri oleh ayahnya, akan tetapi ternyata bahwa Su Hengnya itu tidak mencintanya, dan agaknya Kui Eng mencinta Su Hengnya itu. Kui Eng membuka mata, seperti mencari-cari layu pandang matanya bertemu dengan wajah pangeran itu. Ah, Paduka, pangeran, Hus, engkau masih saja memanggil pangeran kepadaku, Eng Moi. Engkau mencari Su Hengmu, Cho Atianki dia memaksa bibirnya tersenyum seolah pertanyaan itu tidak menunjukkan perasaan yang tertusuk. Di mana mereka, pangeran, Eh, Kiat Koko? Di mana Su Heng dan juga Enci Kam Chin? Bukankah tadi mereka berada di sini atau mimpi kahaku? Mereka memang datang dan bahkan tadi membantumu melawan pengaruh jahat yang membuatmu sakit, Eng Moi. Dan sekarang mereka berdua pergi untuk memberi hajaran kepada tosu keparat yang membuatmu sakit itu, Kui Eng teringat akan semua peristiwa tadi, tentang percakapannya dengan Tian Qi, tentang pengakuan Tian Qi bahwa Tian Qi saling mencinta dengan Kam Chin, bahwa Tian Qi hanya mencinta ia sebagai Sumoi, sebagai adik dan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi suami istri. Teringat akan semua itu, ditambah ingatan bahwa semua percakapan itu didengarkan oleh pangeran Li Cukyat dan ibu serta neneknya, Kui Eng tak dapat menahan diri lagi, ia menangis. Pangeran Li Cukyat memandang penuh iba, tidak berani mengganggu, membiarkan saja gadis itu menangis karena dia tahu bahwa itulah pelepasan terbalik bagi gadis itu. Setelah tangisnya meredah, Kui Eng mengangkat muka yang agak pucat dan matanya yang kemerahan memandang wajah seng pangeran. Pangeran! Kiat Koko, Paduka, engkau TNTU amat kecewa mengetahui semua keadaanku, kini pangeran itu baru berani mengulurkan tangan dan memegang tangan gadis itu erat-erat. Sama sekali tidak kecewa, Eng Moi. Bahkan aku bergembira. Engkau dan Suhengmu dan Nona Kam Chin itu adalah pendekar-pendekar sejati yang jujur dan suka berterus terang. Aku kini mengerti semuanya, aku mengerti mengapa engkau tidak dapat mengambil keputusan, ragu untuk menerima cintaku. Kiranya engkau telah dijodohkan dengan Suhengmu sendiri. Dan Suhengmu begitu jujurnya. Dia mengakui bahwa dia menyayangmu sebagai kakak, akan tetapi dia mencinta seorang gadis lain yang menjadi calon istrinya, yaitu Nona Kam Chin. Dan Nona itu pun mencintainya walaupun tangannya dibuntungi oleh Suhengmu. Sungguh luar biasa. Semuanya luar biasa dan mengagumkan hatiku. Eng Moi, ku rasa, dan ku harap, benar seperti yang dikatakan Suhengmu bahwa cintamu terhadap Suhengmu itu sebenarnya juga merupakan kesayangan seorang adik terhadap kakaknya. Ku harap saja cintamu yang sesungguhnya akan kau jatuhkan kepadaku, suara itu demikian lembut dan mengharukan hatiku Eng. Ia memang kagum dan suka kepada pangeran ini dan andai kata ia tadinya tidak berpikir bahwa ia adalah calon istri Suhengnya, kiranya tidak akan sukar menerima dan membalas cinta kasih seorang pemuda seperti pangeran itu.